Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan muslim dimanapun anda berada kali ini kita akan praktekkan doa-doa untuk kelancaran rezeki untuk mendapatkan rezeki yang halal dan barokah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang diambil dari kitab Bukhari muslim Hai doa yang pertama Hai yang diambil dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam membaca berada ini setelah solat subuh dan ketika setelah salam bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafian wariskun toyiban wa amalam mutakobbalan ya Allah sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan genjaran yang baik Hai dan doa bisa dilanjutkan dengan tambahan doa sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan karamallahu wajah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kini bihalalika an haramika wa adhini bifatika amman siwak Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu dan juga bisa ditambahkan lagi dengan tambahan doa sebagai berikut Allahumma kirmali wawaladi wabarikli ya Allah berbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang engkau beri panjangkanlah umurku dalam ketaatan padamu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa dosaku terus dilanjutkan lagi atau bisa ditambahkan lagi dengan tambahan doa yang selanjutnya Allahumma inni a'udzubika min al-faqri wal-killati wal-zallati wa'udzubika min an-adlima au-ud-lama Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan, kehinaan dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku me'udholimi atau di'udholimi itulah tadi beberapa doa-doa untuk kelancaran rizki yang diambil dari kitab-kitab hadis yang direwatkan oleh yang direwatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad mudah-mudahan doa-doa untuk kelancaran rizki ini bisa diamalkan oleh kita semua dan bisa diamalkan oleh ikhwan yang lain bila mana banyak kesalahan atau banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mari kita belajar bersama dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan doa-doa ini akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh